Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 0,8 itu adalah pecahan desimal Pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa 0,8 pecahan biasanya ada yang sudah tahu berapa? Ya benar 8 per 10 Nah ini pecahan desimal ini yang akan kita jumlahkan dengan pecahan biasa Ataupun pecahan campuran pada pelajaran hari ini Ya tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat melakukan operasi Hitung penjumlahan pecahan dengan pecahan desimal secara tepat Bagaimana cara melakukan penjumlahan pecahan dengan desimal? Apakah caranya sama dengan penjumlahan pecahan yang lain yang kemarin sudah kalian pelajari? Ya untuk penjumlahan pecahan dengan pecahan desimal ini Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa Terus bagaimana caranya? Ingat ya Dulu kalian sudah belajar ini di kelas 4 Yaitu Mengubah dari pecahan desimal ke dalam pecahan biasa Jika diketahui pecahan desimalnya itu Di belakang koma bilangannya 1 Maka nanti penyebutnya 10 Kemudian jika diketahui pecahan desimal dengan Penyebut di belakang koma 2 bilangan Maka penyebutnya menjadi 100 Atau per 100 Ingat ya yang dulu sudah kalian pelajari Sekarang kita akan bahas bersama-sama contoh soal untuk materi hari ini Yaitu Tentang Penjumlahan Apa tadi? Pecahan Dengan Desimal Ya Ini Contohnya yang pertama 3 per 5 Ditambah 0,4 Yang pertama kali yang kita lakukan Yaitu Kita ubah dulu Pecahan desimalnya 0,4 nya ini Menjadi Pecahan biasa 0,4 Sama dengan 4 per 10 Apakah 4 per 10 nya bisa disederhanakan? Jika bisa kita sederhanakan dulu Agar nanti ketika menghitung Lebih mudah Nah ini 4 per 10 Kita sederhanakan bagi dengan 2 per 2 4 dibagi 2 hasilnya 2 10 dibagi 2 hasilnya 5 Jadi sekarang kita sudah dapatkan 0,4 nya ini Kita jadi menjadi 2 per 5 Ya Kita masukkan disini 3 per 5 Ditambah 2 per 5 Nah Sekarang Ternyata Bilangan Penyebutnya itu Sudah sama Berarti kita tidak perlu Mencari KPK Kalau Penyebutnya Mulir Baru kita cari KPK nya Ini tidak ya Berarti tinggal Jumlahkan Pembilangnya Yang di atas 3 ditambah 2 Berapa hasilnya? 5 Per Bawahnya 5 5 per 5 Itu sama artinya 5 dibagi 5 Berapa hasilnya? 1 Seperti itu ya Urung nomor 1 Sudah kuatkan? Paham ya? Lanjutkan contoh Nomor 2 2 1 per 10 Ditambah 0,25 Bagaimana Cara mengerjakannya? Yang pertama Kita ubah dulu Desimalnya 0,25 Berapa hasilnya? Ingat Ketika kalian mengubah Pecahan desimal Menjadi pecahan biasa Lihat bilangan Di belakang koma Nih Setelah koma Setelah koma Ada berapa bilangan? 2 bilangan Berarti penyebutnya 100 Jika di belakang koma 1 bilangan Penyebutnya 10 Contohnya 1,5 Ini di belakang koma Berapa? 1 bilangan Berarti penyebutnya 10 Atasnya bagaimana yang ini? Ini aslinya 0,25 Tapi 0 nya Kita hilangkan Cukup ditulis 25 Sedangkan yang 1,5 Pembilannya berapa? 1 dengan 5 Jadi 5 Seperti itu ya Mengubah Pecahan desimal Menjadi pecahan biasa Atau Misalnya ada lagi Bukul Sampai 2,5 2,5 Jadi berapa Per berapa? Di belakang koma 2 bilangan Berarti Per 100 Atasnya berapa? Ini tuliskan semua 2 5 4 Seperti itu ya Ini sudah pernah kemarin Ketika Kalian belas 4 Berikutnya 0,25 0,25 Itu sama dengan 25 Per 100 Agar kalian menghitungnya nanti Bilangan yang tidak terlalu besar Bagi kita sederhanakan dulu Bagi dengan bilangan yang bisa Membagi 25 Dan 100 Kita bagi 25 Dengan 100 Dibagi 5 25 Dibagi 5? Pintar 5 hasilnya 100 Dibagi 5? 2 20 Ya 5 per 20 Apakah bisa Disederhanakan kembali? Ternyata bisa 5 per 20 Dibagi dengan 5 per 5 Hasilnya 5 dibagi 5? 1 20 Dibagi 5? 4 Nah Ini hasilnya 1 per 4 Nanti kita ganti 0,25 0,25 Dengan 1 per 4 Kita tuliskan Kembali soalnya Sama dengan 2 1 4 10 Tetap 0,25 Dibagi dengan 1 per 1 per 4 Kalau 1 per 4 Dibagi Menggunakan 5 per 20 Boleh Tidak Boleh Tidak Apa Apa Ya Ini Penyebutnya Ternyata Berbeda Berarti Kita Cari KPK 10 Dan 4 Sama Sama Dibagi 2 10 Dibagi 2 5 4 Dibagi 2 2 Sama Berikutnya Masih bisa Dibagi Lagi 5 Dibagi 2 Tidak Bisa Tuliskan Tetap 5 2 Dibagi 2 1 Selanjutnya Masih bisa Dibagi Lagi Dengan 5 5 Dibagi 5 1 Ini 1 Jadi KPK Sama Dengan Kalikan Semua Bilangan Yang Digunakan Untuk Membagi 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 2 10 Jadi KPK 20 Ini Ada 2 1 10 Ditambah 1 4 Berarti Kita Kelompokkan Dulu 2 Ditambah 1 Per 10 Ditambah 1 Per 4 Sama Dengan 2 Ditambah Kita Akan Mengganti 10 Dan 4 Menjadi 20 Tuliskan 10 10 Kali Berapa Agar Jadi 20 Ya Pintar 10 Kali 2 Satunya Yang Yang Di Atas Juga Kalikan Dengan 2 Bagaimana Dengan 1 Ke Empatnya Empatnya Juga Kita Kalikan Dengan Sesuatu Yang Hasilnya 20 4 Kali Berapa Hasilnya 20 4 Kali 5 Satunya Jangan Dilupakan 1 1 Juga Dikalikan Dengan 5 Ini Ada Berapa Kemarin Yang Dikalikan Semarin Pembilannya Itu Belum Dikalikan Dengan Baginya Di Jawa Sepertinya Lalu Kita Bisa Mencandung 2 Ditambah 1 Kali 2 Hasilnya 2 Per 10 Kali 2 20 Ditambah 1 Kali 5 5 Ber 4 Kali 5 2 10 Penyebutnya Sudah Sama Berarti Kita Jumplakan Nilai Pembilannya 2 Ditambah 2 Ditambah 5 7 Per 20 Sudah Sampai Disini 2 Ditambah 7 Per 20 Itu Hasilnya Sama Dengan 2 7 Per 2 Mudah Untuk Soal Nomor 2 Kedepian Kalian Sudah Tahan Sekarang Kita Simpulkan Bersama Sama Materi Tadi Yang Sudah Kalian Pelajari Yaitu Tentang Penjumlahan Pecahan Dengan Pecahan Desimal Ingat Yang Pertama Langkah Pertama Yaitu Kalian Ubah Dari Pecahan Desimal Menjadi Pecahan Biasa Yang Kedua Jika Penyebutnya Masih Berbeda Atau Penyebutnya Tidak Sama Maka Kalian Samakan Dengan Cara Mencari KPK Kemudian Yang Ketiga Kalikan Pembilangnya Yang Keempat Jumlahkan Pembilangnya Jumlahkan Karena Penyebutnya Sudah Sama Hasilnya Kalian Sederhanakan Jika Masih Bisa Disederhanakan Mudah Sama Dengan Materi Sebelumnya Hanya Disini Yang Pertama Itu Harus Mengubah Dulu Pecahan Desimal Agar Kalian Lebih Paham Dengan Materi Hari Ini Silahkan Kalian Siapkan Alat Tulis Kalian Kerjakan Terlebih Dahulu Soal Soal Yang Ada Di Dalam Link Untuk Link Nanti Dikirimkan Di Grup Kelas Kalian Masing Masing Jika Ada Yang Belum Dipahami Boleh Kalian Tanyakan Terlebih Dahulu Demikian Untuk Video Pembelajaran Pada Hari Ini Mudah Mudahan Kalian Semua Sudah Paham Dengan Materi Yang Bukuru Sampaikan Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdalah Bersama Alhamdulillah Yurabbil Alamin Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Tetap Rajin Beribadah Muroja Ahnya Juga Kita Berjumpa Kembali Di Pembelajaran Matematika Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran Terima kasih.